Setiap hari Sabtu kami datang ke tempat ini untuk kami kenal siapa Tuhan kami. Untuk kami punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan mari berbicara banyak buat setiap kami. Karena kami tahu Tuhan mau kasih pesan yang besar untuk mengubahkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Urapanmu berserta dengan kami, berkati hambamu Tuhan Yesus. Biar perkataan yang keluar adalah perkataan yang Tuhan rindukan untuk Tuhan bisa bangun setiap kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Pengurapanmu berserta dengan kami. Hanya dalam mama Tuhan Yesus yang excited. Mari katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan lalu ya. Ya. Perkenalkan nama saya Deborah. Deborah Grace Habibu. Dan kalau saudara tebak, saya orang Ambon, saya katakan iya. Saya orang Ambon Bapak-Ibu saudara. Saya orang Ambon dan kabar bahagianya juga saya orang Batak. So, banyak kejutan bukan? Pertama kali kita bertemu. Oke. Dua bulan ke depan kita bahas soal namanya komunitas. Katakan komunitas. Dan kita lagi berjalan untuk tahu apa yang namanya artinya komunitas. Dan hari ini saya ada kesempatan untuk saya bisa sharing tentang komunitas. Dan saya sampaikan ada tiga core value dalam komunitas. Yang pertama adalah building relationship. Yang saya bisa sampaikan hari ini adalah relationship with God. Dan yang kedua ada touching people. Dan yang kedua adalah adding value yang dimana dalam komunitas kita diperlengkapi dengan nilai-nilai yang nilai-nilai Kristus, sifat karakternya Kristus. Dan yang ketiga adalah growing into maturity. Selama kita mendapati nilainya Kristus dan sifatnya Kristus, kita bertumbuh secara natural seperti apa yang Tuhan mau. Yang mau katakan amin. Dan hari ini aku mau bahas soal relationship with God. Kita hidup di jaman era dimana kita punya apapun yang kita pengen punya dengan waktu singkat kita bisa lakukan. Contohnya kemarin Kak, Kevin bisa bagikan waktu kita gak tahu jalan kita bisa buka HP kita lalu kita bisa cari ways atau Google Maps. Betul? Kita bisa cari jalannya, kita bisa cari jalan. Kalau saya dari Arona, saya mau ke Pajajaran gimana cara, itu bisa dengan gampang. Saya tuh selalu suka kalau saya lagi makan siang, saya suka males banget untuk makan siang dan harus pergi keluar. Jadi saya dengan gampang, saya pesen grab food. Udah mana ada bonus, jadi gak bayar terlalu mahal. Jadi saya kalau males, saya tinggal pesen doang, lalu saya tinggal tunggu supi grabnya samperin saya. Dan kemudian, bu silahkan udah pakai OVO ya. Yang biasa pakai OVO kan kan, ketahuan yang orangnya hidupnya irit. Jadi serba singkat semuanya, semua serba singkat. Dengan kalau gue mau ke IP gimana cara, ya tinggal keluar dari Arona. Dan kalau misalnya kita bawa motor, kita tinggal starter itu motor. Dan kita jalan ke IP. Betul? Semua serba singkat dan semua serba terpenuhi. Semua serba terpenuhi. Dan sering kali, sering kali keadaan ini, keadaan ini yang membuat kita selalu tanya caranya. Betul? Bagaimana caranya? Kalau saudara dan saya kena macet, saudara dan saya akan cari Google Maps atau Waze. Dia akan dengan cerdas cermatnya dia, dia akan cari jalan yang gak macet. Jalan yang gak macet. So stepnya adalah, nanti dia akan kasih tau belok kiri, belok kanan lalu lurus. Nah setelah itu kita keluar dari kemacetan. Setelah itu kita keluar dari kemacetan. Keadaan itulah yang membuat kita, keadaan itulah yang membuat kita tanya cara bagaimana caranya, bagaimana caranya, bagaimana caranya. Terakhir. Pertama kali naik pesawat, bapak, ibu, saudara dan saya pernah tanya gak siapa pilotnya? Pernah tanya gak? Gak pernah. Gak pernah. Yang saya dan saudara pedulikan adalah saya sampai. Misalnya saya mau menuju ke Bali. Saya sampai ke Bali. Saya sampai ke Bandara Bali. Setelah itu saya jalan-jalan kemana-mana. Saya gak pedul siapa pilotnya. Saya gak pedul pilotnya. Dan anytime, sometimes. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan bagaimana hidup saya sukses. Tuhan bagaimana hidup saya cemerlang. Tuhan bagaimana caranya saya dapat jodoh. Tuhan bagaimana caranya saya pulihkan keluarga saya bagaimana dan bagaimana. Seringkali kita tanya bagaimana dan bagaimana. Pertanyaan itu selalu ada bagaimana dan bagaimana. Tapi pernahkah saudara berpikir untuk ganti pertanyaan. Siapa? Siapa? Siapa Tuhan yang selamatkan saya? Siapa Tuhan yang kasih makan saya kemarin? Siapa Tuhan yang kasih keberanian saya untuk hadapi masalah? Siapa Tuhan yang lakukan mujizat waktu Bapak saya sakit? Siapa? Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya tanya siapa? Kita tahu. Kita tahu. Kalau kita tahu jawabannya Tuhan Yesus berarti kita punya hubungan sama Tuhan. Kita punya hubungan sama Tuhan. Jadi kalau misalnya lagi doa atau lagi ngapain. Bapak Ibu Saudara jangan cari tahu cara atau stepnya. Itu betul. Itu gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Tapi kekristenan gak ngomongin cara. Kekristenan ngomongin hubungan kita sama Bapak kita. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Katakan amin. Tapi waktu di zaman waktu Tuhan Yesus mau ngomong lagi ke surga. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya bilang kayak gini. Saya harus pulang dulu ke rumah Bapak. Saya harus pulang dulu ke rumah Bapak. Nanti saya di rumah Bapak saya akan siapkan rumah bagi kamu. Nanti saya jemput lagi kamu. Lalu Thomas bilang kayak gini. Tuhan mau pergi kemana? Tuhan mau pergi kemana? Tuhan mau pergi kemana saya ikut deh. Dia bilang kayak gitu. Tapi jawaban Tuhan Yesus. Multimedia boleh bantu saya. Mari buka Yohanes 14 ayat 6. Tuhan cuma bilang gini. Tuhan cuma bilang gini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku. Jawabannya simple kayak gini. Tapi Filipus gak sabar. Jawabannya aneh banget. Kan gue nanya. Jalannya kemana? Supaya saya ikut sama Tuhan. Filipus bilang gini. Tuhan tunjukkanlah Bapak. Dan ayat ketujuhnya maaf. Ayat ketujuhnya saya beacain. Sekiranya kamu mengenal aku. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Tuhan lagi kasih tau. Aku tuh selalu bareng sama kamu. Kamu mengenal aku. Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. So jangan cari ke sana, ke kemari. Ini aku, ini aku. Aku di hadapan kamu. Tapi mereka gak nge. Filipus bilang kayak gini. Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Mereka saking takutnya ditinggal sama Tuhan. Saking takutnya ditinggal sama Tuhan. Mereka tanya caranya gimana, gimana, dan gimana. Tapi mereka tahu sebenarnya. Jalan itu ada di harapan mereka sendiri. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan kabar gembiranya Bapak-Ibu saudara. Dan saudara. Komunitas mengutamakan takut akan Tuhan. Komunitas. Berbicara hubungan kita sama Tuhan. Berbicara hubungan kita sama Tuhan. Pak, Bu, dan saya. Kita tanpa komunitas bisa kenal Tuhan. Bisa. Sangat bisa. Bisa. Tapi saya mau bilang waktu Ibu dalam. Waktu kita dalam komunitas. Kita semakin digesek sama kiri kanan kita. Kita semakin kenal siapa Tuhan kita. Dari setiap sharing. Setiap kesaksian orang lain. Kita semakin dikuatkan. Karena kita punya hubungan. Waktu dalam komunitas. Waktu dalam komunitas. Bapak-Ibu saudara mungkin pernah jatuh. Waktu Bapak-Ibu saudara sendiri. Bapak-Ibu saudara mungkin lama bangkitnya. Tapi dalam komunitas. Dengan gampang. Dalam komunitas. Dia akan bantu Bapak-Ibu saudara bangkit. So ini namanya komunitas. Dengan relationship with God. Dia akan bantu Bapak-Ibu saudara. Untuk kenal siapa Tuhan kita. Saya sering males baca Alkitab. Bapak-Ibu saudara. Susah banget baca Alkitab. Tapi waktu ada teman kiri kanan saya. Yang bergumul sama-sama males baca Alkitab. Kita sama-sama mau belajar baca Alkitab. Waktu kita baca Alkitab. Kita sama-sama kenal Tuhan. Kita sama kenal Tuhan. Sampai disini yang mengerti katakan amin. Sering sedikit Bapak-Ibu saudara. Waktu saya juga gak lama. Waktu saya mau gabung dengan komunitas. Waktu dulu. Waktu dulu mau gabung komunitas. Dan awal-awal komunitas. Saya gak mau bagi hidup. Saya gak mau bagi hidup. Yang saya dengar adalah bagi hidupnya. Si A, si B, si C. Wah bagus ya. Puji Tuhan ya. Wah menang ya. Kesaksian hidupnya bagus. Dan yang lainnya. Saya gak mau bagi hidup. Saya gak mau bagi hidup. Saya gak mau bagi hidup. Tapi satu waktu Tuhan proses kehidupan saya. Saya punya kakak rohani disini. Namanya Kamein. Dia ada disini. Gak ada kebetulan. Oh ada di belakang. Kamein ini pernah bermimpi sesuatu sama saya. Saya gak pernah cerita apapun sama Kamein ini. Saya gak pernah cerita apapun sama Kamein ini. Tapi Kamein juga gak pernah tahu. Saya rajin saat terduh kak. Atau baca firman kak. Hubungan saya sama Tuhan kayak gimana kak. Beliau tidak tahu mungkin. Tapi satu waktu dia bermimpi. Buat saya. Dan dia tegur saya. Dia bilang kayak gini. Saya dipanggil Oling. Link. Kamu gak pernah berbicara apapun. Kamu gak pernah sharing apapun soal kehidupan kamu. Kamu gak pernah berbicara apapun. Atau sharing kehidupan kamu sama kakak. Tapi satu hal. Cici mimpi tentang kamu. Dan mimpinya ini mimpi buruk. Bapak ibu saudara mimpi buruk. Dan saya gak mau sampein. Karena ya sudah lah gitu. Dan ini mimpi buruk. Dan saya juga gak mau sampein. Lalu dari titik dimana mimpi itu ada. Titik dimana mimpi itu ada. Kedepan-kedepannya saya belajar buka diri. Saya belajar buka diri. Untuk apa? Untuk kenal Tuhan. Karena waktu saya berani buka diri. Dan untuk saya mau diproses. Ternyata perkenalan Tuhan. Akan Tuhan itu semakin cepat. Akhirnya menarik. Waktu saya lagi siapin bahan ini. Multimedia boleh bantu saya. Markus 3 ayat 14. Markus 3 ayat 14. Ia menetapkan 12 orang. Untuk menyertai dia. Dan diutusnya memberitakan injil. Ini itu waktu Tuhan Yesus memulai pelayanan. Dan dia memilih 12 orang muridnya. Saya mau bilang mama bapak ibu saudara. Dan buat saya juga ditegur. Tuhan Yesus sudah hebat. Amin. Tuhan Yesus datang ke surga. Lalu bikin tobat semua bangsa Israel. Itu gampang. Itu gampang. Itu sangat gampang. Tapi waktu dia turun ke bumi. Untuk nyamatin jiwa-jiwa. Dia datang. Lalu dia cari orang-orang. Dia cari 12 orang muridnya. Untuk dia kriat komunitas. Dia udah jadi hebat. Lalu dia ketemu sama 12 orang ini. Dia menjadi lengkap. Sama seperti komunitas. Waktu bapak ibu saudara membuka diri. Atau waktu saya membuka diri. Waktu di komsel. Saya semakin dikuatkan. Dengan teman-teman saya. Dengan kakak komsel saya. Semakin dikuatkan. Jadi kalau misalnya bapak ibu saudara. Atau saudara sekalian di tempat ini. Yang berpikir. Kayaknya tanpa komunitas. Saya bisa bertumbuh. Betul. Sangat. Bapak ibu saudara bisa bertumbuh. Tapi waktu ada komunitas. Itu yang menjaga kita. Sama-sama menjaga kita. Itu yang akan menjadikan kita kuat. Sekali lagi. Waktu bapak ibu saudara jatuh. Waktu bapak ibu saudara tanpa komunitas. Waktu bangkit mungkin lama. Mungkin lama. Tapi waktu ada komunitas. Komunitas itu yang akan bantu kita untuk bangkit. Dan yang terakhir. Akan dilanjutkan sama teman saya. Mari kita sama-sama buka Ibrani di 12 ayat 2. Biar saya baca ini saja. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang mengabaikan kehinaan tekun. Memikul salib. Ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita setelah menuju kesempurnaan. Waktu iman kita bertumbuh bersama orang. Yang memiliki iman yang sama. Kita akan gampang lewatin semuanya. Kita akan gampang lewatin semuanya. Waktu kita mau menangin banyak jiwa dengan komunitas kita. Yang memiliki tujuan yang sama. Kita akan gampang menangin jiwa. Sampai disini yang mengerti katakan amin. Beri kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan teman saya akan melanjutkan. Terima kasih. Oke yang lebih excited bilang yeay. Loh gak excited ya. Yang excited bilang yeay. Kurang excited. Aku mau yang lebih excited lagi. Yang excited bilang yeay. Beri kanannya yeay gitu. Perkenalkan. Nama aku. Siapa? Jen Piliya. Nama aku Jen Piliya. Umur aku 24 tahun. Tapi mungkin kalau lihat dari postur tubuh lebih dewasa dibanding umurnya ya. Kayak 40 tahun udah beranak mungkin ya. Enggak aku 24 tahun. Teman-teman semua bisa panggil aku Jen. Oke. Tapi bukan itu yang aku mau bahas. Nanti kalau mau kenalan boleh di lantai tiga. Tapi aku mau bahas tentang singgung-singgung sedikit. Kalau bulan-bulan lalu legacy center pernah bahas tentang namanya calling. Bener? Yes. Oke anak muda semua harus respon. Amen. Pernah ya denger tentang calling. Ada satu panggilan yang ini berlaku buat semuanya. Buat kita. Yaitu adalah apa? Kita baca sama-sama di Matthew 28, ayat 19-20. Multimedia boleh bantu saya. Matthew 28, ayat 19-20. Ini saya yakin teman-teman semua pasti sudah hafal. Ini adalah panggilan yang Tuhan kasih buat setiap kita. Amen. Amen. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Amen. Ini adalah panggilan Tuhan yang Tuhan kasih buat setiap kita. Yaitu apa? Menjadikan semua bangsa-bangsa jadi muridnya Tuhan. Amen. Dan menjadikan mereka miliknya Tuhan. Bangsa-bangsa bicara tentang apa? Tentang apa? Jiwa-jiwa. Bilang jiwa-jiwa. Bilang jiwa-jiwa. Bilang jiwa-jiwa. Itu siapa? Keluarga kamu. Itu teman-teman. Itu sahabat. Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa ini muridku. Dan jadikan semua menjadi miliknya Tuhan. Kita semua dipanggil untuk menjadi messenger. Amen. Untuk jadi messenger. Teman-teman ada di tempat ini. Bukan satu hal yang asal-asalan. Bukan satu eksiden juga. Tapi Tuhan pilih kamu menjadi seorang messenger. Dan Bapak Gembala kita juga bilang bahwa kita adalah seorang messenger. Kita harus memuridkan bangsa ini, jiwa-jiwa ini. Dan menjadikan mereka milik Tuhan. Untuk menjadikan mereka milik Tuhan. Ternyata ada step yang harus kita lakukan. Yaitu adalah memuridkan mereka. Bilang memuridkan. Bilang memuridkan. Oke. Menjadi seorang messenger. Itu berarti memuridkan. Memuridkan mereka yang gak kenal Tuhan. Mereka yang belum dengar kabar-kabar baik. Terus gimana caranya jadi seorang messenger. Dan Tuhan Yesus baik Tuhan kasih clue tadi. Tentang apa? Lewat pemuridan, komunitas, komsel. Bilang komunitas. Bilang komunitas. Ayolah be excited. Bilang komunitas. Tuhan mau kita jadi messenger lewat komunitas. Nah. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apa gak cukup kita jadi messenger lewat ibadah biasa aja. Kayaknya setiap hari minggu udah lebih dari cukup. Teman-teman. Bapak, Ibu, Saudara. Waktu hari minggu adalah saat kita ibadah. Itu merupakan perjumpaan kita sama Tuhan. Amin. Dan yang di touch sama Tuhan adalah roh dan hati kita. Yang mengerti katakan amin. Waktu kita beribadah. Kita berjumpa sama Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan. Tuhan men touch roh dan hati kita. Tapi berbeda. Waktu teman-teman terlibat dalam komunitas. Yang di touch adalah jiwa. Bilang jiwa. Jiwa bicara tentang apa? Paradigma dan pola pikir kita. Daily life kita. Dasar sebuah komunitas. Komunitas itu punya dasar. Dasarnya apa sih? Bilang hubungan. Dasar dari komunitas adalah hubungan. Tapi hubungan yang seperti apa? Dasar dari sebuah komunitas adalah organisme. Organisme bukan organisasi. Organisme bicara tentang sesuatu yang hidup. Amin. Bukan sebuah organisasi yang struktural dan kaku. Apa dikata kalau sebuah komunitas itu hubungannya itu organisasi. Bakal di end. Kenapa? dalam tanda kutip kalau struktural komunitasnya kaku artinya apa? Yang penting atasan saya seneng. Benar gak? Suka gak suka ya ikutin. Benar gak? Tapi dasar sebuah komunitas adalah organisme sesuatu yang hidup. Kenapa? Karena di dalam komunitas kita menghargai orang yang ada di dalamnya adalah seorang pribadi yang punya pikiran punya kehendak punya keinginan. benar? Dan ada di dalam komunitas kita bakal merasa dipedulikan. Merasa diperhatikan. Dikasihi. Ada kabar baik buat para Jonas. Halo? Ada Jonas? Atau ada I am proud. I am a lonely lady. Ada? I am a lonely man. Ada? Ada kabar baik guys buat teman-teman yang ngerasa lonely. Waktu kamu join komunitas kamu akan diperhatiin. Bilang kira-kira Cie. Iya. Jadi ada kabar bahagia buat jomblo-jomblo. Kenapa? Waktu kamu masuk komunitas tenang. Klien kamu gak akan sepi bakal ada grup notif. Benar gak? Hai guys pagi-pagi tenang. Lu gak akan kesepian. Kenapa? Begitu pagi-pagi tiba-tiba ada yang ngucapin morning. Itu siapa? Kakak komsel gitu kan. Iya kan? Kayak ini apa? Pastor Ivan setiap pagi belum juga saat tedug gitu ya. Dia rajin banget kirim-kirim ini apa? Tadi tentang ragi ya? Tentang roti ya? Nah jadi tenang Jonas-Jonas kalau gak mau kesepian bilang kiri-kanan join komunitas. Gak akan ada lagi lonely lady. Gak akan ada lagi lonely man. Oke. Komunitas tadi dasarnya adalah hubungan yang hidup yang gak yang gak kaku. Jadi teman-teman jangan berpikiran bahwa waktu kamu join komunitas oke saya harus ikutin kata leader komsel saya terus dan saya gak punya hak apa-apa. Dengerin komunitas itu basicnya hubungannya hidup dimana kita saling ngehargain orang punya kehendak masing-masing yang akan saring caring. Amen. Nah touching people sendiri saya akan tadi bahas tadi touching people tapi ternyata kepotong itu the touching people changing life. Ada tadi ya touching people changing life ini yang saya mau bahas. Touching people and changing life itu bicara tentang hubungan antar sesama. Hubungan antar sesama bilang hubungan antar sesama. Nah touching people and changing life artinya apa sih? Bilang apa berbicara tentang apa? Touching people maaf ya rada Sunda jadi susah bahasa Inggrisnya. Touching people and changing life itu artinya gini waktu seseorang di touch hidupnya sama Tuhan lewat manusia. Apa tadi? Di touch sama siapa? Tetap Tuhan yang touching tapi lewat sesama. Lewat manusia maka akan ada perubahan dalam hidupnya. Saya ulang lagi touching people and changing life artinya apa? Waktu seseorang di touch hidupnya sama Tuhan tapi lewat manusia akan ada suatu perubahan dalam hidupnya. Amen. Nah hubungan antar sesama saya mau bagi dua. Yang pertama yang di dalam dulu. Yang di dalam itu bicara tentang hubungan kita dalam komunitas yang kedua hubungan kita keluar. Tadi Tuhan bilang setiap kita harus jadi messenger benar gak? Itu adalah ketika kita punya hubungan keluar. tapi ternyata kita gak akan pernah bisa punya hubungan yang keluar kalau kita gak pernah ngalamin hubungan yang di dalam dulu. Artinya apa? Kita gak akan pernah bisa memuridkan yang seperti Tuhan bilang kita harus memuridkan kalau kita gak pernah jadi murid. Kita harus jadi murid dulu baru bisa memuridkan. So yang belum pernah jadi murid jangan so-soan memuridkan. Nanti salah salah jalan salah bawa jalan orang. kita gak pernah bisa memuridkan kalau kita sendiri belum pernah dimuridkan atau kita jadi seorang murid. Nah pertanyaannya panggilan ini adalah buat setiap kita amin teman-teman harus sadar betul bahwa menjadi seorang messenger itu bukan panggilannya buat pester Ivan aja atau buat leader-leader di tempat ini tapi buat kita semua amin siapa disini percaya penuain yang terbesar dan terakhir ada yang percaya lama yang tangannya bilang siapa yang nuai bilang saya siapa yang nuai saya siapa yang dituhai keluarga saya amin teman-teman saya amin teman-teman kampus teman-teman kantor itu yang kita tuai so sebelum kita memuridkan mereka kita harus lebih dulu dimuridkan sebagai seorang murid kita harus punya respon tentunya Tuhan juga panggil murid-muridnya benar gak dan saya mau tanya siapa disini yang ngerasa Tuhan panggil juga untuk memuridkan cobalah main tangannya oke kalau teman-teman disini ada yang belum ngerasa Tuhan belum panggil saya mau bilang sekarang Tuhan lagi panggil amin Tuhan lagi panggil semua teman-teman disini untuk menjadi be messenger amin nah kita mau baca di Matius 4 ayat 18 sampai 22 ternyata ada step-step yang harus kita lakukan oke disini perikopnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama oke kita baca sama-sama ya ayat 18 1 2 3 dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia dan setelah Yesus pergi dari sana dilihatnya pula dua orang bersaudara yaitu Jakobus anak Zebedeus dan Johannes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia ternyata ada beberapa step yang harus kita lakukan meresponi panggilan Tuhan teman-teman rindu gak meresponi panggilan Tuhan Bapak gembala kita bilang restorasi ponok daud bicara tentang apa sih doa pujian penyembahan siang dan malam terus terus dan melakukan kehendak Bapak pada jaman ini apa sih kehendak Bapak pada jaman now sebenarnya jaman dari dulu sampai sekarang kehendak Bapak satu Tuhan indukan jiwa-jiwa dan ini panggilan buat setiap kita kita harus responi tapi gimana cara meresponinya Tuhan ketika itu Tuhan memanggil di ayat yang ke-18 Tuhan panggil di 19 mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjalah manusia dan mereka langsung responi panggilan Tuhan dikatakan lalu mereka pun segera bilang segera saya coba bayangin waktu ceritanya Petrus sama siapa tadi Petrus lagi jala ikan saya kebayang laut dia lagi jala ikan saya gak tahu ikannya ikan banyak atau ikan sedikit tapi saya bayangin tiba-tiba Tuhan Yesus datang dengan penuh damai sepet Petrus terus Petrus gitu ya terus Tuhan ikut aku yuk jadi penjalah manusia kata Tuhan terus saya bangin tau gak sih respon Petrus apa Petrus gak bilang loh Tuhan bentar ini ikannya lagi banyak Tuhan dia langsung respon ini bilang apa segera dia gak bilang Tuhan bentar-bentar ya lagi kagok ya Tuhan skripsi saya belum beres Tuhan saya masih kerja banyak kerjaan keluarga saya masih banyak harus diurusin saya masih banyak masalah dia respon ini dengan apa segera dia tinggalkan jalannya dan Petrus juga gak bilang yuk Pet ikut aku yuk Tuhan saya kan belum dapat makan ikannya kan habis apa sedikit bentar ya Tuhan tunggu dulu ya itu artinya apa Tuhan tunggu waktu saya belum siap respon ini panggilan Tuhan kan butuh butuh uang kalau kemana-mana ngajak orang komunitas nanti ya kalau sudah diberkati Tuhan nanti ya Tuhan kalau masalah keluarga saya sudah beres itu bukan respon mereka respon seorang murid waktu Tuhan panggil dia langsung tinggalkan dan jawab apa segera ikut Tuhan itu adalah respon kita gak peduli keadaan kita lagi oke lagi gak oke tapi panggilan Tuhan harus segera direspon amin teman-teman segera bicara tentang apa kalau Tuhan bicara saat ini sama teman-teman semua mari respon panggilan Tuhan cepat bulatkan tekadmu dan kalian harus tetapkan untuk join karena ini season kalian season kita semua amin penuh yang terbesar dan terakhir terakhir Tuhan terus dengungin terbesar dan terakhir terbesar dan terakhir dan Petrus responnya adalah meninggalkan jala dia tinggalin jala jala bicara tentang kepentingannya saat itu bener gak itu mempengaruhi kebutuhannya mungkin mempengaruhi hidupnya bener gak atau mungkin banyak keluarganya yang ditanggung oleh dia bener gak itu kepentingannya tapi dia tinggalkan jalannya artinya apa Tuhan kalau Petrus boleh hidup bukan aku lagi yang hidup tapi aku hidup untuk Tuhan amin itu adalah responnya artinya apa bukan berarti kita buang kepentingan kita oh kata si Jenpilya Jenpilya itu ada alesan nih mam aku udah gak mau kuliah lagi tinggalin itu emang gak penting yang penting itu bukan itu salah kapra tapi apa maksimalkan hidupmu sebisa mungkin apa yang kamu bisa gak lakukan yang gak penting kamu gak usah lakukan tapi kalau kamu anggap itu penting kamu bawa tapi dengan prinsip yang sama apa yang aku punya ini pakai untuk kepentingan Tuhan amin nah tadi yang pertama responnya adalah segera respon jangan tunggu Tuhan berkatin kamu dulu selesaikan masalah kamu dulu baru kamu respon di panggilan Tuhan saya punya kesaksian oke saya bingung gitu ya mau cari ilustrasi ilustrasi apa yaudah saya kepikir saya kesaksian aja boleh ya boleh ya teman-teman jangan lihat saya lucu-lucu gini kayak apa ini mah kayaknya hidupnya ya bahagia terus teman-teman saya baik-baik yang bilang jin kenapa ya lu mau ketawa terus hidupnya kayak gak banyak masalah gitu ya aduh teman-teman kalau tahu curhat sedikit kamar dan bantal itu adalah tempat curhatan saya ya teman-teman semua punya pergumulan saya sangat punya alasan untuk tinggalin Tuhan mungkin beberapa teman-teman saya tahu kondisi termasuk hari ini termasuk hari ini teman-teman jangan pikir saya oke-oke aja saya juga punya sesuatu yang apa yang mencoba menghalangi saya tapi saya ambil respon untuk segera merespon di panggilan Tuhan saya gak tunggu masalah saya beres dulu tapi saya mau respon di panggilan Tuhan amin kondisi keluarga pergaulan segala macam itu sangat bisa membawa saya meninggalkan Tuhan tapi lagi-lagi Tuhan Yesus sangat mengasih kita semua ingat Tuhan sayang dan Tuhan pilih kita semua amin Tuhan tangkap saya satu titik saya itu adalah dimana keadaan saya di paling nol paling rendah saya saya gak saya gak punya apa-apa gak punya siapa-siapa ancur lebur semuanya dan ternyata Tuhan izinkan teman-teman saya yang ngaco yang datengin saya aduh hidup udah susah gak usah dibikin susah-susah gak usah ke gereja-gerejaan ke gerejaan malah bikin makin sedih dia bilang gitu ah saya diajak main gitu ya kan kalau anak muda tahulah ya mainnya kemana gitu saya bilang gak saya mau ke Aruna mereka bilang lu mah udah sedih Kak Aruna nangis-nangis nanti nyanyi-nyanyi lagunya lagu mellow katanya gitu lagu mellow makin nangis gitu kan tapi saya saya bilang Tuhan Yesus tangkap saya lewat seorang mentor bilang seorang mentor saya punya seorang mentor namanya Judith Silvana kalau teman-teman gak tau bentuk-bentuknya mirip saya lah gitu ya tau lah ya ya Tuhan tangkap saya lewat mentor saya satu titik saya cuma tau dia jadi ceritanya sebelumnya memang saya sudah memilih dia sebagai mentor saya tapi kalau misalnya kita belum berjalan ceritanya satu titik saya punya masalah berat seberat badan saya oke gak saya mau bikin momen ini sedih ya jadi teman-teman tolong bantu saya oke oke saya lagi di momen saya terpuruk dan saya gak punya apa-apa kayaknya keluarga saya saya hancur lebur kuliah saya hancur lebur saya kerjaan hancur lebur pergaulan saya hancur lebur tapi ada sosok sosok damai sosok penuh gitu kan dia datang dengan caring caringnya dia dia datang disitu saya merasa diterima bilang diterima saya merasa disayang saya merasa diperhatiin sampai jelek baiknya saya dia tahu setiap saya bolos kuliah saya datangin rumahnya benar dia tahu saya kalau kuliah malu kalau ada teman kuliah saya disini saya kuliah kalau sejam setengah saya akan masuk setengah jam sebelum keluar ya jadi semua orang bilang wah ini mah anaknya rektor saya senyum aja gitu ya teman-teman nah jelek jelek baiknya saya dia paling tahu kesukaan saya dia tahu saya merasa saya diterima saya tergabung dalam komunitas gitu ya disini ada teman-teman komunitas saya juga saya bersyukur saya punya saya dibully sama teman saya saya seneng gitu ya saya seneng saya diperhatiin sama teman saya jangan salah dibully juga tanda sayang ya betul nah saya merasa diterima banget nah waktu saya berjalan dalam komsel saya saya di mentorin ternyata ada value-value yang dikasih tadi saya bilang di awal bahwa waktu dalam komsel itu yang di touch adalah di wah pola pikir paradigma saya waktu berjalan komsel saya diajarin banyak hal saya ngeliat mentor saya adalah sosok saya bilang kalau artis saya idolain cici deh saya bilang kenapa dia adalah sosok kalau buat saya dia woman of faith dimana saya diajarin untuk berjalan selalu pakai iman dia memang tukang ngayal sama kayak saya saya bilang sih seandainya saya tinggal di sebuah kastil datang seorang panggiran itu memang saya kayak gitu tukang ngayal sama kayak dia tapi dia selalu ajarin kamu harus hidup pakai iman kalau orang lain bisa sukses punya modal pinter modal kaya kamu bisa modal iman amen diajarin untuk kuat untuk punya iman dan satu yang paling saya suka dan saya selalu terapin sampai sekarang adalah apa dia selalu kelihatan happy apapun kondisinya ya sama kayak saya happy gitu ya tapi ada momen di saat kita berdua di mobil dia sedih saya yang nangis saya sedih dia yang nangis itu ada tetap tapi teman-teman saya mau bilang di komsel pasti ada gesekan saya bilang saya jamin ada gesekan kamu mungkin bakal gak suka sama mentor kamu mungkin bakal gak suka sama teman-teman di komsel tapi saya mau bilang itu adalah gesekan yang baik karena itu memberikan pertumbuhan amen oke dan saya bersyukur waktu saya join komunitas saya diajar untuk hidup pakai iman untuk kuat untuk jadi seorang wanita yang kuat dan teman-teman bisa lihat saya sekarang saya bukan jadi Jenpilia yang mengenaskan yang berakhir kayak teman-teman saya yang sekarang masuk penjara mungkin kecanduan drugs I am safe by the love of God amen lewat mentor saya lewat komunitas saya so teman-teman saya mau bilang jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman harus pastiin join komunitas amen respon nih panggilan Tuhan dengan apa segera dengan apa segera bilang kiri-kiri oke teman-teman masih banyak banget hal yang akan kita bahas ada value-value yang ditanami dalam komunitas dan saya langsung sambut aja bro Billy maju ke daman dengan tepuk tangan salam saudara gak usah tegang gitu santai aja boleh duduknya boleh diatur seenak mungkin karena ini part yang terakhir setelah saya gak akan lagi masih kuat saudara masih oke kalau gitu perkenalkan teman-teman nama saya Billy umur saya 21 tahun dan izinkan saya bercerita tentang hidup saya saya ini dulu saudara kelas 2 SD saya masuk ke satu klub badminton keren ya saya badan begini-begini atlet dulu saya masuk di klub badminton dan setiap pelatihan cuma ada saya dan pelatihnya jadi cuma kita berdua aja dan dengan enteng pelatihnya cuma ya Billy kejar sana kocok nah kejar sana gitu lama-lama saya bosan setiap pemanasan pemanasannya agak kurang ajar saya suruh roll depan terus roll belakang ya badan kayak gini otomatis gak bisa lah ya akhirnya saya memutuskan udah lah males gue juga di badminton ini gak punya temen latihannya berat saya keluar waktu saya keluar saya lihat di sebelah ada lapangan yang lain mainnya pakai raket tapi pakai bola namanya apa tenis saya ikut tenis saya kan dulu kan jiwa olahraganya sangat tinggi dulu jadi saya ikut tenis dan saya waktu itu kelas 3 SD raket tenis itu berat jadi saya gak suka akhirnya saya keluar saya juga gak punya temen saya keluar berat ah pak raketnya dan akhirnya di kelas 5 SD saya ikut ke klub basket disitu saya dapet komunitas kan klub basket mainnya bareng-bareng betul ya pelatihnya banyak dan di klub basket ini pulangnya kita makan ada fellowshipnya lah kalau di gereja ya bahasanya terus ada campnya ada kelasnya ada belajar-belajarnya saya senang kenapa? karena ada komunitas di dalamnya makanya saya senang dan sampai hari ini olahraga yang masih saya geluti bukan geluti juga sih masih saya main lah cuma basket kenapa? karena saya punya komunitas di klub basket saya so teman-teman dunia luar aja tahu bahwa komunitas itu penting dan menurut saya dan menurut teman-teman yang lain juga yang tadi pasti komunitas di gereja juga gak salah gak kalah pentingnya amin so teman-teman ini tadi judul yang saya mau kasih itu value core dari komunitas ini yang tadi pertama itu building relationship dimana yang tadi itu dibagi dua ada relationship with God dan with people touching people changing life nah ini yang kedua value ini yang ketiga akan kita bahas minggu depan yang kedua adalah adding value sama-sama katakan adding value adding value itu berbicara tentang karakter teman-teman semua dibangun develop karakter attitude dan value nah itu reviewnya jadi ini tolong saudara ingat minggu depan kita akan baca yang ketiga saya percaya manusia itu dinilai dari nilainya ada peribahasa mengatakan gajah mati meninggalkan gajah hari mau mati meninggalkan tapi manusia mati meninggalkan namanya jadi yang dilihat seseorang itu adalah value apa yang dilakukan selama hidupnya orang ini dermawan orang ini suka menolong orang ini pekerja keras itu yang dilihat nah di dalam komunitas saudara akan ditanamkan namanya value namanya nilai karakter attitude how to respond how to react with something di komunitas saudara akan diajarin nah tapi bertanya gini kak saya kan komunitas di luar juga bisa diajarin kayak begini bisa tapi nilai yang ada di luar dengan nilai yang ada di gereja mungkin berbeda kenapa karena basicnya adalah firman Tuhan jadi saudara harus punya komunitas di luar harus di dalam gereja pun harus yang mau katakan amin oke saya cerita lagi hidup saya seperti yang saudara lihat saya ini orangnya santai santai orangnya cenderung biasa ramah karena kesantaian ini jadi saya cenderung males karena saya orangnya terlalu santai jadi saya males saya cenderung nyaman di dalam zona ini di comfort zone saya dan ya saya jadinya biasa-biasa nah singkat cerita saya ini masuk ke dalam satu komsel sekitar 4-5 tahun yang lalu mentor saya bernama dan selama 5 tahun ini kalau saya boleh tarik satu benang merah dia hanya ajarkan segala sesuatu yang didiamkan cenderung akan turun sekali lagi segala sesuatu yang didiamkan cenderung akan akan turun nah saya ini orangnya santai jadi saya ini waktu itu saya sadar oh iya kayaknya ada ada yang salah dalam hidup saya dan itulah nilai yang ditanamkan oleh mentor saya mentor saya lagi coba teaching touching my life changing my life itu yang mentor saya lagi coba mari buka ayat firman Tuhan di Matthew 9 ayat 16-17 Matthew 9 ayat 16-17 saya bacain ya tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua karena jika demikian kain penambah itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya ayat 17 begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpeliharalah dua-duanya di ayat ini bilang kalau ada baju yang bolong ditambal dengan kain yang baru bolongnya makin besar anggur ditaruh di kantong yang lama kantongnya akan koyak nah terus apa hubungannya saya pikir ini nilai value yang tadi itu menjadi motivasi buat diri saya saya harus pakai pola pikir yang baru saya harus pakai tindakan yang baru dan akhirnya saya berpikir apa ya dalam hidup saya yang selama ini kelihatannya biasa dan saya menemukan yang namanya haus dan lapar haus dan lapar saya pengen jadi orang yang haus dan lapar saya pengen kayak Daud yang di Alkitab dikatakan bangun membangunkan fajar dia tiap hari worship tiap hari sembah Tuhan sebelum matahari terbit di Bandung atau di Indonesia saya gak tau sih matahari terbit itu katanya jam 4 itu masih gelap jam 5 ke atas nah saya yakin Daud ini setiap hari bangun jam 4 pagi karena dia punya rasa haus dan lapar nah saya pikir aduh saya gak punya namanya rasa haus dan lapar nih ya saya yakin saya yakin di tempat ini saudara pasti ada yang kayak saya kita bergereja di gereja yang DNA nya doa pujian dan penyembahan berbicara tentang hadirat Tuhan tapi gak punya rasa haus dan lapar gimana sih rasa haus dan lapar gimana sih praktiknya apa praktiknya apa saudara saya sampai waktu itu saya gak tau rasa haus dan lapar itu kayak apa dan akhirnya saya coba saya ini orang yang yakin kalau segala sesuatu dilakukan pasti bisa ada dua tipe orang pemain piano yang satu karena dari kecil bakat terus bisa main piano tapi ada orang yang kedua yang tipenya gak bisa main piano tapi les terus dua-duanya bisa gak akhirnya main piano bisa saudara jadi saya pakai cara yang kedua saya ini orang yang tidak mengerti haus dan lapar saya paksa diri saya saya latih diri saya setiap hari untuk dapatkan namanya rasa haus dan lapar karena ada satu nilai yang ditanamkan bahwa segala satu yang didiamkan akan cenderung turun dan akhirnya saya coba setiap hari jam 4 langkah pertama emang paling susah saya bangun jam 4 pagi susah setengah mati saya coba worship aduh saya pilek pagi-pagi saya pilek saya meler aduh gak enak banget lah udah gitu ngantuk lagi yaudah akhirnya besoknya saya memutuskan untuk tidur lagi karena saya gak kuat bangun jam 4 oke akhirnya saya mundurin jam 5 lah Tuhan kan jam 5 juga matahari belum ada di rumah saya gak tau di rumah saudara ya di rumah saya juga belum ada yang penting saya bangunin fajar siap jam 5 saya bangun puji Tuhan saya gak terlalu pilek sih dan saya mulai ambil gitar nyanyi aduh saudara kalau suara bangun tidur itu mengerikan mengerikan main gitar bangun tidur itu kurang konsen padahal saya ini tipe orang yang mudah bangun misalnya saya lagi tidur terus ada yang buka pintu kamar saya pasti bangun masih pagi ada yang masak misalnya mami saya sediain sarapan saya pasti denger saya bangun tapi saya gak gak bangun di tempat tidur saya cuma aduh sadar bahkan ini intermezzo aja saya pernah begitu bangun saya langsung keluar keluar rumah itu perbuatan bodoh ya jangan ditiru dan hasil apa saya masuk angin seharian tuh gitu nah saya ini orang yang gampang bangun tapi untuk bangun doa susahnya aduh Tuhan susah banget akhirnya gini saya bilang pakai gitar kayaknya gak bisa suara gue mengerikan dan aduh gimana ya Tuhan saya pengen punya rasa haus dan lapar karena saya tahu segala yang didiamkan cenderung turun akhirnya saudara teknologi sangat membantu saya ada Youtube Youtube kan lebih dari TV ya betul saya buka dan banyak di Youtube ini gereja yang mendokumentasikan pujian penyembahannya secara baik bahkan legasi center pun punya tepuk tangan dulu dong buat gereja kita akhirnya saya coba saya dengerin pakai headset nyanyi lagu worshipnya aja penyembahan ikut wah enak banget dan gak kerasa ternyata saya larut 20 menit tiap hari dan saya bisa rasain apanya aduh saya haus selain lapar sama Tuhan kok bisa kok bisa karena gini setelah saya coba cara ini terus setiap hari satu hari saya khawatir tentang kehidupan saya tentang masa depan saya seharian saya khawatir membuat saya gak bisa tidur sampai jam satu malam saya gak bisa tidur dan tiba-tiba jam satu malam Tuhan ingetin saya satu lagu nah ada satu lagu ya bilang gini ku tahu Bapak peliharaku tahu saudara lagu ya dia baik dia baik ku yakin dia selalu sertaku dia baik bagiku nah akhirnya jam satu malam saya keinget lagu itu dan saya bangun saya cuma dengerin lagu itu satu bait saya doa udah tidur saya pulas dan ternyata besoknya Tuhan jawab apa yang menjadi kekhawatiran saya wah saya pikir saya jadi peka ya orangnya saya suka mei sendiri gitu dengan cara kerja Tuhan wah saya jadi peka gitu nah dan ternyata ada hari-hari lain saya bangun jam 5 pagi sebelum saya bangun dalam hati ini udah nyanyi ada satu lagu juga lagunya sebenarnya dari bahasa Jepang lagunya ini kayak gini lagunya cuma bicara Tuhan saya sayang sama Tuhan cuma begitu doang akhirnya sehari ini saya merasakan aduh Tuhan saya dapat yang namanya rasa haus dan lapar sama Tuhan karena apa? karena komsel karena mentor saya dan saya bilang komunitas yang saya ada dalamnya itu komunitas yang berhasil kenapa? karena ada value yang ditanamkan waktu mentor saya kasih ada touching people changing life waktu hidup saya berubah ada relationship with God core value yang tadi disebutin semua saya alamin mentor udah saya beres mari sama-sama begini berdiri musik WL boleh bantu saya pertanyaan saya saudara mau pakai kantong yang lama atau kantong yang baru? pilihan di tangan saudara semua saya ingat tadi pastor Nico di pastor message bilang gini saudara itu adalah bejana pasukan Gideon memecahkan namanya bejana tanah liat nah hari ini bejana tanah liat itu berbicara tentang kehidupan kita yang mau diproses kalau saudara hari ini berpikir aduh Tuhan saya gak mau ikut komunitas saya kan udah gede saya gengsi saya malu Tuhan udahlah saya gak perlu saya hidup enak tapi saudara Pandiko bilang tadi izinkan hidup anda diproses izinkan bejana itu dipecahkan pecahkan gengsi kamu pecahkan rasa malu kita pecahkan rasa bingung kita karena sebuah satu yang diam cenderung akan hari ini keputusan di tangan anda saudara saya gak bisa paksa tapi yang saya rasakan core value yang tadi itu saya udah pernah alami bulan depan saudara akan dibagi ke dalam komunitas dan saya mau saya bilang saudara perlu namanya komunitas yang mau katakan amin mari pecahkan matanya ku persembahkan hidup kepadamu Tuhan itu kemuliaan ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenaan dan ku persembahkan hidupku sembahkan hidupku kepadamu Tuhan itu kemuliaan ku berikan hidup ini sebagai persembahkan hidupku yang berkenaan kepadamu mari yang mau mengangkat kedua tanganmu katakan ku persembahkan hidupku ku persembahkan hidupku ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan ku kemuliaanmu ku berikan hidupku ku persembahkan hidupku kemudian ku persembahkan hidupku kemudian ku persembahkan hidupku ini aja Tuhan saya tahu Tuhan segala sesuatu yang didiamkan ceruahkan turun saya mau hidup saya dirubahkan Tuhan saya mau hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan dan saya mau terus melakukan firmanmu kami mau terus melakukan amanat engkau Tuhan mari berdoa sama Tuhan Tuhan berikan kesadaranmu Tuhan kami mau Bapak kami mau Tuhan Yesus kami mau Tuhan dan saudara mari saya ajak untuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita mari doakan mentormu mari doakan mentor yang akan kau yang akan kau memimpin kau mari doakan mentor yang akan kau dapat Tuhan aku berdoa untuk mentor kami Tuhan berkati mereka Tuhan pertemukan kami dengan mentor yang tepat pertemukan kami dengan orang yang tepat Tuhan karena kami percaya Tuhan orang ini akan merubah hidup kami orang ini akan menumbuhkan rasa cinta kami sama Tuhan orang ini akan memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan kami percaya Tuhan kau tidak beres bekerja sekarang Tuhan kau akan terus memperbahar hidup kami Tuhan terima kasih Bapak terima kasih kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang masih ingatkan kami Bapak terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan aku bersyukur Tuhan matraikan firmanmu Tuhan ku persembahkan hidupku ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan 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 kuliahanku ku berikan hidupku ini sebarang sebarang yang berkenaan yang berkenaan padamu ku berikan hidupku kepadamu Tuhan Tuhan ku Tuhan ku terima kasih Tuhan